Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sukatira Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tusuk Konde Dendam seorang penari yang ditindas hingga akhirnya memilih jalan pintas Cerita ini ditulis oleh akun facebook bernama Eristiani Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung Bisa langsung kunjungi yang sudah sertakan di deskripsi Sebelum cerita ini dimulai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketik kalian cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja, kita masuk ke ceritanya Di lain tempat, Rahayu kembali menghabisi nyawa seseorang sehabis manggung Rahayu yang awalnya sangat takut kehilangan nyawa seseorang Ini menjadi sangat ketagihan untuk menghabisi nyawa seseorang Benar-benar sudah mati hati nurani Rahayu Rahayu, apa yang kamu lakukan? Teriak Ambar Ambar kembali untuk mengambil ponselnya yang tertinggal Namun di tengah jalan, ia memergoki Rahayu sedang menghabisi nyawa seseorang Menggunakan tusuk konde Ambar, kenapa kamu kembali? Kamu ingin bernasib seperti orang ini? Rahayu menunjuk orang yang sudah dihabisinya Apa maksudmu? Ambar beringsut mundur Kamu sudah mengetahui apa yang kulakukan Aku tidak akan membiarkanmu hidup Dan menceritakan apa yang kamu lihat kepada orang lain Bentak Rahayu Ambar ketakutan mendapat bentakan dari Rahayu Ambar merasa nyawanya sudah berada di ujung tandu Ambar tidak ingin mati sia-sia Ambar berlari menjauhi Rahayu Ia masuk ke semak-semak belukar Di belakangnya, Rahayu mengejar Ambar Rasa sakit dan peri di kaki akibat menginjak ranting kering tidak Ambar pedulikan Ambar terus berlari supaya tidak terkejar oleh Rahayu Setelah dirasa cukup jauh Ambar berhenti berlari Ia terengah-engah Napasnya naik turun Keringat bercucuran dari dahi Ambar Ambar, dimana kamu? Terdengar suara Rahayu Ambar yang sudah kelelahan tidak kuat lagi berlari Ia memilih bersembunyi di antara semak belukar Jangan coba-coba lari dari kumbar Bercuma saja Sebenarnya aku tidak ingin menghabisimu Tapi karena kamu mengetahui perbuatanku Terpaksa aku harus menghabisimu Ucap Rahayu Terdengar ranting patah terinjak Ambar Rahayu tersenyum dan mendekati suara itu berasa Tubuh Ambar bergetar hebat Ia sangat ketakutan Begitu Rahayu mendekat Ambar bersiap untuk lari Namun sebelum ia lari Tangannya disekal lebih dulu oleh Rahayu Kena kamu Ambar Lepaskan aku yuk Tolong lepaskan Aku tidak akan menceritakan Apa yang kamu lakukan kepada orang lain Ucap Ambar melas Kamu pikir aku percaya Aku bukan orang bodoh seperti Mubar Tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini Dan maafkan aku Ambar Rahayu menusuk perut Ambar dengan tusuk kondenya Ambar mengerang kesakitan Rahayu memanggil Nyisulandri Nyisulandri menghisap darah Ambar Sampai gadis itu tubuhnya mengering Jika seorang gadis yang jadi korban Nyisulandri tidak hanya menghisap darah Ia juga akan menghisap semua daya Dan intirasi kehidupan dari gadis tersebut Pagi hari Di tempat semalam Rahayu dan kawan-kawannya manggung Ditemukan mayat seorang di tengah jalan Dengan luka tusukan dan tanpa meninggalkan darah Di lain tempat Orang tua Ambar panik karena sejak semalam Ambar belum juga pulang Kepanikan orang tua Ambar bertambah Ketika mendengar ditemukannya mayat di tempat Ambar menari semalam Pak Yuni dan Putra saja Pu Mereka pasti tahu di mana Ambar Barangkali ada latihan tambahan di sanggar Ajak Pak Karso Ia Pak Panggil Burosida sambil mengetuk pintu Beberapa saat kemudian Terdengar pintu berdereh Yuni keluar dengan mengenakan piyama Wanita pemilik sanggar itu terlihat masih mengantuk Burosida? Pak Karso? Ada apa ya? Tanya Yuni sambil menguap Ambar di mana Yun? Kenapa dia belum pulang? Tanya Burosida tanpa basa-basi Ambar belum pulang? Mata Yuni membulat sempurna Ia yang awalnya mengantuk Menjadi terkejut Ia Yun Kami pikir ada latihan tambahan di sanggar Ucap Pak Karso Sehabis manggung kami langsung pulang Tapi karena ponsel Ambar tertinggal Ia kembali ke rumah di mana kami Manggung untuk mengambil ponselnya Lalu Kami semua pulang dulu Dan meninggalkan Ambar sendiri Seharusnya kalian menunggu Ambar Burosida tampak marah Tenang dulu bu Kenapa Burosida marah-marah Kami pulang lebih dulu Karena permintaan Ambar sendiri Yang meminta untuk ditinggal Lalu kalian setuju dengan permintaan Ambar Jika terjadi suatu kepada putriku Kamu harus bertanggung jawab Burosida menunjuk Yuni Jangan langsung marah-marah bu Coba aku telpon Ambar Yuni masuk ke dalam Beberapa saat kemudian Dia kembali dengan membawa ponsel di tangan Yuni mencari nomor WA Ambar Yuni lalu melakukan panggilan ke nomor WA Ambar Panggilan tersambung Namun belum juga diangkat oleh Ambar Membuat Pak Karso dan Burosida cemas Setelah beberapa kali melakukan panggilan Akhirnya diangkat juga panggilan dari Yuni Halo Terdengar suara perempuan di seberang panggilan Yuni mengeraskan suara telepon Sehingga terdengar juga oleh Burosida dan Pak Karso Halo Ini siapa ya Gimana pemilik ponsel ini Tanya Yuni Maaf mbak Ponsel ini dari tadi berdering Karena tidak ada orang atau pemiliknya Akhirnya saya angkat aja Jelas perempuan yang berada di seberang panggilan Saya pemilik sanggar Tari Cipta Budaya Ponsel yang berada di tangan mbak Itu milik salah satu penari saya Jadi ponsel ini masih di tempat kami menari semalam Iya mbak Penari saya semalam ke tempat itu Tapi kenapa dia tidak mengambil ponselnya Sebentar mbak Saya tanya ke pemilik rumah Apa ada penari yang kembali ke sini Yah Setelah beberapa saat terdiam Perempuan di seberang panggilan Berbicara kembali Dada penari yang kembali ke sini mbak Mendengar ucapan perempuan yang ada di telepon Burosida dan Pak Karso Bagai tersambar petir Mayat siapa yang ditemukan di desa itu mbak Burosida menangis tergugung Ia sangat takut jika mayat yang ditemukan di desa itu Adalah mayat ambar Oh itu mayat warga desa sini bu Jelas perempuan itu Burosida dan Pak Karso sedikit lega Karena mayat itu bukanlah ambar Kemana kita harus mencari pak Saya dan mas putra akan membantu mencari ambar Saya panggil mas putra dulu Tukas Yuni Ia lalu masuk ke dalam Beberapa saat kemudian Ia keluar bersama dengan putra Ayo mas Kita bantu Pak Karso dan Burosida mencari ambar Sebentar Sebaiknya kita minta bantuan penari-penari yang lain Untuk ikut mencari ambar Ya mas Aku hubungi semua penari semalam Semua penari diminta bantuan untuk mencari ambar Termasuk Rahayu Rahayu menolak ikut mencari ambar Putra dan Yuni tidak bisa memaksa penarinya yang satu ini Mereka seperti tidak bisa mengatakan Kata tidak kepada Rahayu Semua penari dan warga desa mencari keberadaan ambar Kecuali Rahayu Mereka mencari mulai dari menghilangnya ambar Seharian mencari ambar tidak juga kunjung ditemukan Sampai hari menjelang petang Ambar belum ditemukan juga Kasian banget orang-orang itu Mencari ambar seharian tapi tidak membuahkan hasil Rahayu terkekeh Pasti menghilangnya ambar itu karena perbuatanmu Barun muncul dari sebelah rumah Ia tersenyum licik Sssst diam Jangan sampai ada orang lain yang mendengar ucapanmu Rahayu menempelkan telunjuknya di bibir Barun berjalan ke teras Di mana Rahayu berada Barun menatap Rahayu dari ujung kepala sampai ujung kaki Rahayu terlihat berbeda dan terlihat saat cantik Semakin berani saja kamu yuk Kamu juga kan yang mengambil hari-hari bayi Mbak Sri dan Mas Andi Rahayu terbelalah Ia tidak menyangka Barun mengetahui perbuatan yang ia lakukan Padahal kisapta membisikkan ketelinga Rahayu Masa lari-hari Tidak mengatakannya kepada Barun Aku melihatmu mengendap-endap Dari jendela rumah mereka Setelah itu terdengar suara teriakan Keluarga Mbak Sri Aku ingin membuat suami Mbak Sri Bertekuk lutut padaku Maksudmu Kamu ingin Mas Andi menjadi suamimu Barun menaikkan satu alisnya Aku tidak ingin dia menjadi suamiku Aku hanya ingin membuatnya tuduk padaku Timbal Rahayu Terserah apa yang mau kamu lakukan Aku melihat kamu semakin banyak penggemarnya Kamu tidak ingin memberiku imbalan Karena telah membawamu kepada kisapta Tentu Tunggu sebentar Rahayu masuk ke dalam rumah Ia kembali dengan membawa sekepok uang Ini Imbalan untukmu Rahayu menyerahkan uang itu kepada Barun Barun menerima uang itu dengan senyum mengembang Barun masukkan uang itu ke dalam saku celananya Kamu tidak ingin bertemu dengan saudaramu Tutup mulutmu Dia bukan saudaraku Seorang saudara tidak akan menyakiti saudaranya sendiri Dia telah membakar semua pakaian tariku Dia membakar imbianku untuk menjadi seperti buku Ucap Rahayu Ucap Rahayu megebu-gebu Bukannya dia saudara yang baik Baik apanya Dia hanya pura-pura Ucap Rahayu ketus Bagaimanapun dia saudaramu yuk Apa kamu tidak rindu padanya Sudahlah Ron Jangan bicarakan orang itu lagi Bukannya kamu juga dedam sama dia Kenapa kamu membahasnya Membicarakan orang itu Sama saja kamu membuka lukamu lagi Tukas Rahayu Ah aku sudah melupakannya Aku ingin hidup tenang Tanpa pemilik beban Bapak tidak meresui Rati menikah denganmu Karena kamu sangat menyukai dunia lain Semudah itukah kamu lupakan Rati Atau kamu sudah dapatkan wanita pengganti Rati Selihidik Rahayu Baron tertiam mendengar pertanyaan Rahayu Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaanku Asal kamu tahu yuk Aku sangat mencintai Rati Tapi aku tidak ditakdirkan berjodoh dengannya Aku ikhlas Dia memiliki orang lain Jawab Baron Benarkah Bukannya kamu marah Dan menghilangkan nyawa bapakku Aku memang menyukai hal-hal klinik dan sejenisnya Tapi aku tidak pernah berpikir Untuk menghabisi nyawa bapak kalian Awas saja kalau sampai kamu yang menghabisi bapakku Tidak akan aku beri ampun Benar yuk Aku tidak menghabisi bapak kalian Aku ingin mencari siapa yang sudah menyakiti bapak dari jarak jauh Akan aku habisi langsung orang itu tanpa ampun Mata Rahayu menyorot kemarahan Aku akan bantumu menemukan orang itu yuk Timpal Baron Sudah tiga hari pencarian ambar dilakukan Namun tidak membuahkan hasil sama sekali Ambar bakilang ditelan bumi Yuni dan Putra akhirnya melaporkan menghilangnya salah satu penari mereka Hari ini polisi mulai melakukan pencarian terhadap ambar Pencarian dimulai dari tempat ambar dan teman-temannya menari Polisi menggunakan anjing pelacak untuk mencari keberadaan ambar Akhirnya ditemukan mayat perempuan dengan luka tusukan Dan kondisi tubuh mengering Dari pakaian yang dikenakannya Yuni dan teman-teman penari aku Jika mayat yang mengering itu adalah mayat ambar Rahayu yang sudah mengetahui Jika mayat yang mengering itu adalah ambar Dia pura-pura menangis Seolah sangat bersedih dengan keberian ambar Maafkan aku Aku terpaksa menghabisi nyawa anakmu Karena dia akan menjadi ancaman bagiku Batin Rahayu Sambil menatap kedua orang tua ambar Dia menangisi keberkian putri mereka Yang sabar bu Kita tuakan saja ambar Jangan pelarut-larut menangisi keberkian ambar Yuni merangkul bahu burosida Aku ikhlas Yun Jika itu memang takdirnya Tapi aku tidak terima Ambar meninggal dengan cara seperti itu Apa kesalahan yang telah ambar lakukan Hingga dia harus dihabisi seperti itu Burosida menangis terisa Mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap Dan mendapat balasannya setimpal bu Rati yang ikut melayan Membuka suara Cih So peduli banget sih Timbal Rahayu Rati yang mendengar ucapan Rahayu menoleh Rahayu menatap rati sinis Ia tidak suka dengan kehadiran kakaknya itu Kamu boleh marah padaku yuk Tapi kamu harus tahu tempat Burosida dan Pak Karsos sedang berduka Jangan membuat keributan Rati berbisik ke telinga Rahayu Rati lalu berpamitan kepada keluarga Ambar Dan orang-orang yang berada di sana Rati tidak ingin Rahayu membuat keributan Ia memilih mengalah dan pergi dari sana Rahayu adiknya itu telah berubah Dan bukan lagi adiknya yang penurun Bicara sopan Dan menghargai orang lain Rahayu yang sekarang semakin kasar bicaranya Dan tidak terkendali Sewaktu meninggalkan kediaman Pak Karsos dan Burosida Rati berpuasan dengan Baron Sebenarnya Rati ingin bicara dengan matan pacarnya itu pria Rahayu Namun karena ia sendiri Tidak ada rusan bersamanya Rati enggan menanyakannya Ia tidak ingin timbul fitnah Rati gegas pergi meninggalkan tempat itu Baron tersenyum miring melihat wanita yang pernah menjadi kekasihnya Melewati begitu saja Sombong sekali Rati Sepertinya kamu bahagia dengan suamimu Rati berjalan dengan tergesa Hingga ia tidak melihat jalan dan menabrak Bu Salama Istri Ustadz Tuhan Eh maaf Bu Salama Rati membantu Bu Salama yang terjatuh Dapat apa nak Rati Jawab Bu Salama Kapan Bu Salama dan Pak Ustadz kembali ke desa ini? Nanti malam Ibu baru denger kematian ambar Anaknya Bu Rosita tadi pagi Iya Bu Sering terjadi pembunuhan sekarang ini Dan semuanya aneh Terlebih lagi kematian ambar Bu Tubuhnya menyusut dan menjadi kering Jelas Rati Ada banyak kematian yang janggal di daerah ini lupanya Benar Bu Untung Pak Ustadz Tuhan dan Anda kembali ke desa Mungkin Pak Ustadz bisa memberi solusi Nanti saya beritahu Bapak Sekarang beliau ada desa sebelah Meruknya ibu-ibu yang kersukan jin Eh iya Bu Kalau begitu saya permisi ya Ucap Rati Ia lalu berlalu pergi Kasian sekali Rati Sepertinya ada seseorang yang berniat buruk padanya Ucap Bu Salama Sambil menatap kebergaan Rati Bu Salama merasa ada sesuatu yang mengelubungi Rati Ia merasa ada kekuatan jahat mengganggu Rati Rahayu berpura-pura datang ke rumah baru Untuk mengunjungi Mbak Asi Ada sesuatu yang Rahayu rencarakan Sebenarnya Rahayu muak jika harus bertemu Asi Mengingat hinaan yang terlontar dari mulut kakaknya Baron itu Rahayu melewati rumah tetangga Baron Yang ia ambil hari-harinya Si pria berada di teras Menggendong anak mereka Rahayu mencari akal Supaya pria itu berpaling kepadanya Ah aku punya ide Rahayu lalu pura-pura terjatuh Ide Rahayu berhasil Si pria yang bernama Andi Berpaling melihat Rahayu Andi mendekati Rahayu Dengan membawa anak ke dalam gendongannya Rahayu? Kamu Rahayu kan? Ia mas Kamu cantik sekali Ucapan Andi didengar Sri Yang kebetulan keluar rumah Ngomong apa kamu mas? Aku bisa lebih cantik dari Rahayu Omel Sri sambil berjalan mendekat Kamu habis melahirkan Tubuhmu bawa pesing Tidak seperti Rahayu Wangi Laki-laki mana yang tidak mabuk kepayang Jika berada di tingkat Rahayu Jawab Andi Tiga kamu bicara seperti itu mas Teriak Sri Teriakan Sri memancing orang-orang untuk mendekat Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Itu bu Rahayu Menarik kegatelan Memenggoda suamiku Tunjuk Sri kepada Rahayu Mbak Sri jangan sebarang menuduh Mas Andi sendiri yang mendekatiku Aku kesini mau krumah Mbak Asih Bukan mau menggoda suamimu Bila Rahayu Padahal salah satu tujuan Rahayu mendatangi Asih Adalah membuat Andi jatuh hati kepadanya Rahayu Asih bertanya kepada Rahayu Dengan penuh keheranan Mbak Asih Aku mau berkunjung ke rumahmu Tapi Mbak Sri menuduhku Tidak Dia sengaja datang untuk menggoda suamiku Sri Jangan sembarang bicara kamu Bentak Asih Membela Rahayu Wanita itu berubah sikap kepada Rahayu Entah karena efek tusuk kondi Yang Rahayu miliki Atau karena uang Mbak Asih Sekarang kok malah bela Rahayu Bukannya Mbak Asih Tidak suka sama Rahayu Sri terkejut Karena Asih menjadi baik kepada Rahayu Kapan aku ngomong seperti itu Benar yang dikatakan Sri Kamu tidak suka pada aku Bahkan kamu menghina aku waktu itu Kamu pikir Aku sudah melupakan hinaan dan nejekanmu itu Batin Rahayu Sudah-sudah Hentikan keributan ini Mas Andi Bawa Mbak Sri pulang Kasian bayi kalian Seorang ibu-ibu melerai keributan itu Andi menganggut Dia lalu mengajak Sri masuk rumah Sementara Asih Mengajak Rahayu ke rumahnya Kamu mau ke rumahku yuk Tanya Asih dengan mata berbinar Sekarang aku banyak uang mbak Aku ingin ngobrol-ngobrol sama Mbak Asih Sama ingin memberi sesuatu kepada Mbak Asih Mendengar perkataan Rahayu Asih lalu menarik Rahayu masuk ke rumahnya Duduk yuk Aku buatkan minum untukmu sebentar ya Asih lalu pergi ke belakang Uang benar-benar bisa merubah segalanya Dasar mata tuitan Kumpat Rahayu Tak berapa lama Asih datang Membawa nampan berisi teh hangat Dan sepiring kue Asih tersenyum-senyum sendiri Ia merasa akan mendapat rezeki besar Diminum yuk Tehnya Asih meletakkan nampan berisi kue Dan teh di meja Yang berada di depan Rahayu Rahayu tersenyum miring Melihat apa yang dilakukan Asih Mbak Asih berubah banget sama aku Kenapa gak marah-marah saat aku datang Mbak Tanya Rahayu Memancing emosi Asih Udah lah yuk Itu kan dulu Jawab Asih Tersipu malu Oh iya Mbak Aku boleh numang ke kamar mandi Boleh Rahayu berdiri Ia berjalan ke kamar mandi Rahayu tersenyum mengingat Sri kebakaran jenggot Mendengar suaminya memuji Rahayu Rahayu mengambil sesuatu Di dalam tasnya Rahayu melihat penda yang dipegangnya itu Dengan senyum penuh arti Mbak Asih Mbak Asih Aku punya suatu Mbak Rahayu membuka tasnya Dan mengeluarkan kalung dengan liontin Yang sangat indah Itu untukku yuk Asih merebut kalung di tangan Rahayu begitu saja Iya Mbak Sebagai ucapan terima kasihku kepada Mbak Asih Bagus yuk Cantik tidak aku pakai Asih langsung memakai kalung pemberian Rahayu Cantik banget Mbak Sudah sore banget ini Mbak Aku pamit Nanti malam ada job manggung Aku mau istirahat di rumah sebelum manggung Rahayu menyalami Asih Sering-sering datang ke rumah yuk Lukas Asih Iya Mbak Rahayu lalu pergi meninggalkan kediaman Asih Rahayu sengaja datang ketika Baron tidak ada di rumah Rencana Rahayu bisa gagal kalau ada Baron Pria itu pasti bisa mencium gelagat makhluk halus Yang Rahayu gunakan untuk membalas sakit hatinya kepada Asih Rasakan kamu Asih Pena rindak laku ini akan membuatmu menerita Ucap Rahayu dalam hati Selepasnya kepergian Rahayu Asih menatap dirinya di cermin Dengan pemberian Rahayu melingkar di lehernya Pasti mahal harga kalung ini Asih menatap pantulan dirinya di cermin Sambil mengusap liontin yang berwarna hijau Ketika Asih sedang asik bertermin Sebuah notif pesan masuk dari ponselnya Mbak malam ini aku tidak pulang Ada yang mau ku kerjakan Pesan dari Baron Asih dia sudah hafal dengan adiknya itu Aku mau mandi dulu Aku lepas dulu saja kalung ini Nanti liontinya rusak Asih melepas kalung yang dipakainya Dan berjalan ke kamar mandi Ketika di kamar mandi Bulu kutuk Asih menremah Tidak biasanya ini terjadi Di rumahnya banyak benda pusaka seperti keris Namun tidak pernah membuat Asih takut Asih menghidupkan keran air Lalu Asih mengambil air di dalam bak Dan menyiram tubuhnya dengan air itu Aw panas Asih melempar gayung yang dipegangnya Dan menjerit kepanasan Asih merasa tubuhnya melepuh Karena terkena air panas Kegas asik luar dari kamar mandi Dan memperhatikan tubuhnya yang terkena siraman air panas Tidak melepuh Gumam Asih Asih kembali ke kamar mandi Memastikan air di dalam bak Air panas atau air dingin Dicelupkannya tangannya ke dalam bak Airnya dingin tidak panas seperti tadi Aneh Tadi panas Sekarang dingin Asih makan malam sendiri di rumahnya Dia sudah biasa sendiri Baron adiknya itu Sering tidak ada di rumah Keningan menemani makan malam Asih kali ini Yang terdengar hanya piring beradu dengan sendok Lampu tiba-tiba mati hidup Membuat Asih agak takut Asih merasa ada yang sedang mengawasinya Asih beranikan diri mengambil ponselnya di kamar Dengan tangan bergetar Asih menghubungi Baron Berkali-kali panggilan tidak tersambung juga Membuat Asih kesal Tiba-tiba Terdengar suara tanpa wujud di kamar Asih Asih mengedarkan pandang Mencari siapa yang tertawa tadi Namun nihil Tidak ada seorang pun di kamarnya Asih berlari keluar kamar Dia merasa ada yang tidak beres di rumahnya Asih keluar rumah Dan membiarkan pintu terbuka Keringat sebisi jagung membanjiri tubuh Asih Dari belakang Asih Makhluk tinggi besar menatap tajam ke arah Asih Karena tidak melihat jalan Asih tersandung hingga membuatnya jatuh tersungkur Lutut Asih mengeluarkan banyak darah Karena bergesekan dengan tanah Aduh sakit sekali Asih berdiri Lututnya terasa perih dan bertenyut-tenyut Asih kebingungan Dia tidak tahu sekarang ini ada di mana Asih merasa sangat asing dengan tempat itu Asih belum pernah datang ke tempat itu sebelumnya Ini di mana Apa mungkin desa sebelah Sepertinya bukan Apa aku berlari sangat jauh Hingga berada di tempat ini Terdengar tawa yang sama Seperti suara tawa di rumahnya tadi Siapa itu Sosok tinggi besar muncul di hadapan Asih Asih terkejut di depannya Muncul makhluk yang sangat mengerikan Mau apa kamu Asih memperanikan diri bertanya Kepada makhluk itu Nyawamu Apa salahku Tanyakan saja kepada pemimpinku Makhluk tinggi besar itu Lalu menghilang Siapa pemimpinmu Asih celinggukan Mencari keberadaan makhluk tadi Apa yang kamu cari dong Suara seorang perempuan mengejutkan Asih Asih menengok ke belakang Seorang perempuan cantik memakai Pekain penari zaman dulu Perempuan itu tersenyum kepada Asih Asih bergidik melihat senyuman Perempuan itu Senyumnya sangat menakutkan Perempuan cantik itu Lalu menari Diiringi suara gemelan Entah dari mana Suara gemelan itu berasa Perempuan itu menari Dengan lemah Gemulai Asih merasa Pernah melihat Tarian wanita itu Namun Ia lupa Dimana pernah melihatnya Perempuan itu Lalu menjerah tubuh Asih Dengan selendangnya Hingga Asih tidak bisa bergerak Tentah apa yang dilakukan Perempuan itu terhadap Asih Hingga Asih tidak sadarkan diri Rayu tersenyum-senyum Melihat wajah cantiknya dicermin Ia merasa semakin cantik Dan wajahnya bersinar-sinar Aku bisa membuat penyak pria Bertekuk lutut pada aku Tentu saja Tapi ingat Kamu tidak boleh jatuh cinta Dan menikah Terdengar suara Nyisulandri Baiknya Saya tidak akan menikah Bagus Kalau sampai kau menikah Hal buruk akan terjadi Kepada Iya Nyis Saya mengerti Dengan adanya aku bersamamu Hidupmu tidak akan susah Semua keinginanmu akan kopenuhi Semua rasa sakit hatimu Akan aku balaskan Satu persatu orang-orang yang menyakitimu Akan aku habisi Terima kasih Nyis Nyisulandri lalu menghilang Dari hadapan Rahayu Assalamualaikum Waalaikumsalam Busalama Silahkan masuk bu Ruslan mempersilahkan Istri Usat Toha untuk masuk Ratinya ada Nah Ruslan Tanya Busalama Ada bu Sebentar Saya panggilkan rati Ruslan berjalan Masuk ke dalam Tak berapa lama Ruslan keluar bersama rati Busalama Rati yang keluar bersama ruslan Keheranan melihat Istri Usat Toha Datang ke rumahnya Kamu terkejut melihatku datang kemari Rati menganggu Saya melihat Saya melihat ada kabut hitam di sekitar rumah ini Dan juga kalian Sepertinya ada orang yang berniat tidak baik kepada kalian Kalian harus berhati-hati Jangan pernah meninggalkan sholat Dan selalu berdoa kepada Allah Untuk diberi pelindungan Ucap Busalama Keberan rati dan ruslan Baik bu Terima kasih untuk sarannya Saya tahu siapa yang tidak suka kepada kebahagiaan keluarga kami Pasti Barun pelakunya Ucap rati Tidak baik berperasaan keburuk kepada orang lain nak Nasihat bu Salama Tapi memang begitu bu Kenyataannya Tanda serati Kamu yakin Jika yang berniat tidak baik itu barun Bagaimana jika orang lain Bukankah itu hanya dugaanmu Tukas Busalama Rati masih memikirkan Rahayu Adiknya itu semakin cantik juga semakin keras kepala Rati merasa curiga kepada adiknya itu Baru dua minggu meninggalkan rumah Dia berubah seketika Menjadi penari terkenal Bahkan bisa mengalahkan Kinanti Yang jelas-jelas memakai ilmu pengasian Rati merasa Rahayu memiliki ilmu pengasian juga Bahkan sepertinya lebih tinggi dari ilmu pengasian Kinanti Aku harus mencari tahu rahasia Rahayu Gumam Rati Malam ini Rati mengikuti Rahayu setelah menari Rati sangat terkejut dengan apa yang Rahayu lakukan Adik satu-satunya itu Rati terkejut ketika melihat Rahayu Melakukan pembunuhan Rahayu Apa yang kamu lakukan Teriak Rati di belakang Rahayu Rahayu tersentak Dia tidak menyangka jika ada Rati di belakangnya Rati berjalan mendekati pria sekarang yang sudah ditusuk Rahayu Hentikan mbak Atau Gue habisi juga dirimu Ancam Rahayu Rati berhenti dan berbalik menghadap Rahayu Apa katamu Kamu Mau menghabisi kakakmu sendiri Kenapa tidak Jika kamu mengalangi apa yang akan kulakukan Aku tidak akan segan menghabisimu Walaupun saudaraku sendiri Dasar tidak punya hati Maki Rati Aku memang tidak punya hati Semenjak kalian semua menyakitiku Dan berbuat seenaknya padaku Aku tidak pernah menyakitimu Rati Sebagai kakak Aku ingin yang terbaik untukmu Aku tidak percaya dengan ucapan mbak Kamu tidak suka aku menjadi penari Kamu tidak ingin aku menjadi hebat mbak Aku hanya tidak ingin kamu disakiti Aku sangat menyayangimu Rahayu Hanya kamu saudara yang aku miliki satu-satunya Tapi Aku sudah tidak menganggapu saudaraku Rahayu mengacungkan tusuk kondim miliknya Yang sudah seperti pisau saja Rati tertawa melihat Rahayu Mengacungkan tusuk kondim itu kepadanya Kamu membunuhku dengan tusuk kondim itu Tentu saja bah Selama ini Aku menghabisi korbanku dengan tusuk kondim ini Tusuk kondim ini menjadikanku penari yang hebat Tusuk kondim ini Membuat aku menjadi cantik Bahkan mengalahkan Kinaanti Astagfirullah Jangan melakukan hal syirik seperti itu Rahayu Kita punya Tuhan yuk Meminta pertolongan kepada Allah Jangan kamu minta pertolongan kepada jin Pasti dalam tusuk kondim itu Rahayu bersemayam di dalamnya Dia telah menyesatkanmu yuk Pasti dia juga yang telah membuatmu melakukan pembunuhan Dosa besar itu yuk Persetan dengan dosa Aku tidak peduli Aku ingin terkenal Aku ingin menjadi cantik Dan membalaskan rasa sakit hatiku Kepada mereka yang merendahkanku dan menginaku Yuk Kembali ke rumah Dan kita minta bantuan Ustadz Toha Untuk menyingkirkan tusuk kondim itu Diam Sudah kukatakan berulang kali Aku tidak ingin pulang ke rumah Dan aku Juga tidak menganggapu sebagai saudaraku Rumah itu Memiliki banyak kenahan kita bersama bapak dan ibu Apa kamu tidak ingin kembali yuk Rati berharap dengan ucapannya Rahayu dulu dan ikut bersamanya Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini Oh iya Bagi teman-teman yang mempunyai kritik atau sarannya Bisa langsung dicurahkan di kolom komentar Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng untuk kasihnya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Saya Mang Dayun pamit udur diri Sampai jumpa kembali di part ikutnya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh